Sosok T yang disebut-sebut menjadi pengendali judi online di Indonesia hingga kini masih misterius. Sejumlah sosok termasuk Presiden Joko Widodo dan Kapoliti Jenderal Listio Sigit, kompak tidak tahu menau soal sosok T tersebut. Padahal Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, mengaku sosok T itu telah ia ungkap di hadapan Presiden. Benny Ramdhani juga mengaku kala itu tak cuma Presiden yang kaget, sebab Kapolri juga merasakan kekagetan yang sama. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor dibalik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor dibalik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahkud MD saat itu, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Seolah berbenturan, Jokowi justru mengaku tidak tahu sosok T yang disebut oleh Benny Ramdhani tersebut. Presiden Jokowi justru meminta para awak media untuk menanyakan langsung ke pihak yang memulai pernyataan tersebut. Terkait dengan pernyataan dari Pak Benny TNI yang menetapkan ke inisial T, itu adalah bandar judi online yang tidak terjala dan beliau mengatakan juga bahwa, Pak sudah mengetahui itu, Pak. Gimana responnya? Nggak tahu, tanyakan ke Pak Benny aja. Senada dengan Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi, juga enggar berkomentar soal sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali praktik judi online di Indonesia. Kalau tanya inisial disini, kalau tanya inisial-inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tembak-tembak buah manggis. Tapi Pak Benny sudah mengaporkan, Pak, ke Satgas dan juga ke Presiden, Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Siapa itu, Pak? Saya... Kalau T, masalah T itu kan banyak. Tak cuma sampai di situ, Mahfud MD yang disebut Benny berada dalam pertemuan tersebut, malah mengaku lupa, apakah sosok T memang disebut oleh Benny? Masalah ini lantas semakin panjang ketika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan akan bertanya langsung kepada Benny terkait sosok berinisial T. Listio pun menyebut, bila perlu, polisi juga akan memanggil Benny Ramdhani. Yang pun mempersilahkan Benny Ramdhani untuk melaporkan data lengkap dari sosok berinisial T ke polisi. terima kasih. Terima kasih telah menonton